selamat menikmati 1 unit gardu listrik di sekitar Taman Pasanggaran Jalan Mister Kusum Atmaja Kabupaten Purwakarta tiba-tiba meledak seusai diguyur hujan pada Kamis 25 November 2021 malam ledakan terjadi berkali-kali mengeluarkan percikan api dan kepulan asap peristiwa tersebut sempat membuat panik warga dan pedagang di sekitar gardu jalan Mister Kusum Atmaja pun sempat ditutup sementara sembari menunggu perbaikan titah 45 tahun seorang pedagang yang menyaksikan terbakarnya gardu tersebut sempat panik hingga berlari menyelamatkan diri ke Masjid Baing Yusuf yang berlokasi tak jauh dari tempat kejadian awalnya hujan memang tidak terlalu besar tiba-tiba seperti ada kembang api merembet melalui kabel ke gardu hingga memegakkan telinga saya sendiri langsung lari menyelamatkan diri ujar Tita Kamis 25 November 2021 malam pedagang langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Satpol PP yang tidak jauh dari lokasi kemudian pihak Satpol PP mengambil bertindakan mengamankan sekitar gardu dan menutup sementara jalan di sekitar gardu serta menghubungi pihak pemadam kebakaran dihubungi terpisah pihak PLN UP3 perwakarta ulp perwakarta kota mengatakan bahwa gangguan diakibatkan adanya loss kontak jaringan tegangan rendah gangguan loss kontak di titik jaringan bukan di gardu distribusi loss kontak ini disebabkan pohon yang beradu dengan jaringan loss loss kontak ini disebabkan pohon yang beradu dengan jaringan listrik akibat angin kencang jaringan rusak juga sudah kami ganti ujar Vitor melalui pesan tertulisnya Jumat 26 November 2021 ada listrik itu terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.